Kembali dibuka 10 Agustus 2020 lalu, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang sudah ditentukan. Tepati, tiba! Jelang sore, kami mulai melakukan pendagian. Diawali menyusuri perkampungan dan perkebunan penduduk. Di jalur ini kami dapat menyaksikan bentan luas kawasan pekudungan Dieng yang dipenuhi kebun kentang dengan panorama telaga warna yang menawan. Oh iya, dalam pendagian kali ini kami ditemani 2 porter dari Pos Patak Benteng, Pak Selamet dan Pak Asnawi, juga 3 gadis pendaki tangguh dari MAPALA UPN Veteran Yogyakarta. Kurang lebih 3 jam bergelut dengan tangga, tanah, dan batu, kami pun tiba di puncak Gunung Andong. Karena udara dingin semakin menyengat, kami segera mendirikan tenda untuk beristirahat dan bersama-sama menyiapkan hidangan makan malam. Meski sederhana, namun tetap memberikan citra tersendiri bersama sahabat di udara dingin di puncak Gunung Perau. Seiring datangnya pagi, kita dapat menyaksikan luasnya hamparan bukit dengan hiasan tenda berwarna-warni. Ratusan pendaki telah terbangun untuk menyaput dan mengabadikan terbitnya sang mentari. Panorama terbitnya sang surya di Gunung Perau merupakan satu sajian alam yang terbaik di dunia. Inilah yang membuat Gunung Perau terkenal dan menjadi favorit pendaki. Selain ramah bagi pendaki pemula, pemadangan yang disajikan sangat luar biasa. Di sini saya belajar akan kesabaran, kekuatan tekad, kerendahan hati, dan juga kesetia kawanan. Kami berharap perjalanan ini semakin mempertebal rasa cinta kita terhadap negeri ini. Negeri Indonesia, negeri Bineka Tunggal Ika yang istimewa. Sebagai media pemersatu bangsa, kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagimu negeri Indonesia tercinta. Salam Petualang Dari puncak Gunung Perau, kami TVRI sejak mengucapkan Selamat pulang tahun yang ke-58 Dan TVRI Dari puncak Gunung Perau, kami 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 TVRI